Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Hira Wadi Guru Agama Islam di SDN 001 Beserta pembaik level 2 Pada kesempatan ini Saya akan mempraktikkan Praktik baik Pembaik level 2 Yang berkaitan dengan Optimalisasi dalam Pemanfaatan TIK Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Belum belajar, berdoa, berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Propheteri ilman Wazukkanifahman Amin Oke, sebelum kita mulai Kita Let's preaching dulu Bersangat hit differently Berimanan bertakwa Pada Tuhan yang kisah Yang beratah mulia Berkebidikan doa Potong royong mandiri Berhati Yang pernah berkripis Silahkan Untuk kembali Selanjutnya ibu akan aktif Nama kalian Satu persatu Adik Aura Fusnul Sumaira Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu Menjelaskan Arti Asma'ul Husna Al-Ghafad Al-Awm Al-Wahid Dan Al-Samad Oke Sebelum kita mulai Disini ada Kota konsernya Ghafad Al-Ghafad Al-Awm Al-Wahid As-Samad Nah Untuk selanjutnya Kita kasih Kasih Pertanyaan Satu atau dua Pertanyaan Yang bisa jawab Silahkan Angkat tangan Asma'ul Husna Asma'ul Husna Yang tahu arti Asma'ul Husna Katakan Oke Artinya Nama-nama Allah Ada berapa Jumlah Asma'ul Husna Oke Hafiz 99 Oke Untuk saat ini Yang akan kita pelajari Ada berapa Asma'ul Husna Yang kita pelajari Ada 4 Ada 4 Yang ada di Bapan tulis Disini Asma'ul Husna Yang kita akan pelajari Tentang Al-Ghafad Yang pertama Al-Ghafad Artinya Berasal dari kata Bofaro Yang artinya Menuh Menuh Dalam bahasa Alam Kata dasar Bofaro Dapat Menentukan Menjadi Kata Yang sangat Peragam Seperti Disimbat Permohonan Al-Abu 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 Artinya Ya Al-Abu Berasal dari kata Al-Abu Artinya Menghapus Jadi Menghapuskan Segara Dut Sosa Berasal dari kata selamat menikmati 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 selamat menikmati